Seorang selebgram diringkuh Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Medan karena membawa 6 kg sabu-sabu dan 70 ribu butir pil ekstasi. Selain meringkuh selebgram berinisial My Alias Ye 29, warga Jalan Abadi, Kelurahan Tanjung Rejo, Kecamatan Medan Sunggal, Polisi juga meringkus 2 pelaku lainnya berinisial SS Alias A 29, warga Jalan. Air bersih ujung, Kecamatan Medan Kota dan NH Alias D 37, warga Jalan Tumpatan, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deliserdang. Kapol Restabes Medan, Kombes Pol Gideon Arief Setiawan, mengatakan Pol Restabes Medan menyebutkan 3 Kasus Peredaran Narkoba pada 30 Oktober 2024. Dalam pengungkapan itu berhasil diamankan 3 orang tersangka dengan barang bukti sabu seberat 6 kg dan pil ekstasi 70 ribu butir. Kombes Gideon menambahkan, Awalnya, petugas menangkap tersangka Mai alias Ye mengendarai sepeda motor melintas di Jalan Besar Delitua. Petugas langsung menyergapnya. Dari dalam tas ransel yang dibawa Mai alias Ye, petugas menemukan 5 bungkus plastik dalam kemasan teh Cina berisikan ribuan pil ekstasi warna biru dan sabu-sabu. Saat diintrogasi, tersangka Mai mengaku barang terlarang itu diperoleh dari tersangka SS alias A dan NH alias D. Tanpa buang waktu, akhirnya petugas menangkap tersangka SS alias A dan NH alias D. Berdasarkan pengakuannya tersangka selebgram ini mendapat upah sebesar 25 juta rupiah untuk menjual narkoba. Terangnya total barang bukti narkoba yang disita sabu seberat 6 kg dan pil ekstasi 70 ribu butir. Gideon mengungkapkan barang bukti narkoba yang disita dari ketiga pelaku itu akan diedarkan di luar Pulau Sumatera. Untuk kasus peredaran narkoba ini masih terus dikembangkan untuk menangkap para pelaku jaringan lainnya. Terhadap ketiga pelaku bersama barang bukti narkoba telah ditahan di Polrestabes Medan dan terancam hukuman seumur hidup atau mati. Hipungkas Gideon.